Setelah sebelumnya menggelar pelatihan uji emisi beberapa waktu lalu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bantan kini menggelar uji emisi terhadap kendaraan roda 4 di alun-alun pancani TKP3B Kota Serang, Jumat 3 November 2023. Uji emisi ini dilakukan sebagai salah satu aksi meminimalisir permasalahan pencemaran udara yang akhir-akhir ini dinilai buruk. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bantan, Wawan Gunawan mengatakan Provinsi Bantan menjadi salah satu penyumbang kualitas udara yang buruk. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bantan melalui DLHK mengadakan aksi uji emisi untuk meminimalisir kualitas udara yang buruk tersebut. Ia menyebut salah satu penyumbang kualitas udara yang buruk adalah kendaraan. Kualitas udara jelek ini adalah salah satunya adalah kendaraan. Oleh karena itu, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bantan kita mengadakan aksi untuk uji emisi. Karena di Provinsi DKI ini, sekarang ini sudah melakukan surat edaran kewajiban kendaraan roda dua, roda empat itu, kalau yang tidak melalui uji emisi maka akan kena tilang. Untuk roda duanya sekitar 250 ribu, untuk roda empatnya sekitar 500 ribu untuk yang tidak melakukan uji emisi. Ditemui pada kesempatan yang sama, pelaksana uji emisi, Heru Sugiyarto menjelaskan, hasil yang memenuhi syarat kelulusan baku mutu kendaraan berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, ditetapkan baku mutu kendaraan berbeda-beda berdasarkan kategori kendaraan dan tahun pembuatan. Menurutnya ketika melampaui baku mutu, maka kendaraan tersebut dinyatakan tidak lulus. Sedangkan jika belum melampaui baku mutu kendaraan tersebut, dinyatakan lulus uji emisi. Untuk kelulusan hasilnya memenuhi atau tidak memenuhi baku mutu emisi atau bisa pakai istilah melampaui atau tidak melampaui baku mutu emisi, itu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2023. Di sana sudah ditetapkan baku mutunya untuk tiap kendaraan berbeda-beda berdasarkan kategori kendaraan dan tahun pembuatan. Ketika melampaui baku mutu, maka otomatis dinyatakan sebagai tidak lulus atau melampaui baku mutu. Kalau di bawah baku mutu, nilainya, hasil ujinya, berarti dia tidak melampaui baku mutu atau lulus. Diketahui kendaraan yang lulus uji emisi akan mendapatkan sertifikat lulus uji emisi dan berlaku hingga satu tahun ke depan.